Intro Sebelumnya jangan lupa buat teman-teman IP News Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Agar kalian gak ketinggalan info terkini lainnya dari channel ini guys Dan jangan lupa buat teman-teman IP News Yuk follow akun Instagram kita di IP News Underscore Oficial Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Bandung menjatuhkan pidana penjara Kepada tujuh terdakwa pengeroyokan yang menewaskan supporter Persija Jakarta Haringa Sirla Secara bervariasi Sebagian besar vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa Tujuh terdakwa perkara pengeroyokan Haringa Sirila Supporter Persija Jakarta hingga tewas oleh Majelis Hakim dinyatakan bersalah Tiga diantaranya dijatuhi hukuman sampai 9,5 tahun penjara Menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Telah melakukan kekerasan yang menyebabkan korban Haringa Sirila meninggal dunia Kata ketua Majelis Hakim M. Basir di Pengadilan Negeri Bandung Jalan LRRA Marta Dinata Kota Bandung Selasa 21 Mei 2019 Seperti dilansir kantor berita antara Tiga terdakwa yang dijatuhi hukuman 9,5 tahun penjara Yakni Aditya Anggara, Budiman, dan Aldi Selain itu Terdakwa Dadang Supriyatna di vonis 8,5 tahun penjara Dan terdakwa Goni di vonis 7,5 tahun penjara Sementara itu dua terdakwa yang mendapat hukuman paling ringan dengan 7 tahun penjara Yakni Joko Susilo dan CP Gunawan akan melakukan banding Baik itu putusan melalui CP Gunawan dan Joko Susilo Dalam hal ini terdakwa punya hak banding Itu akan kita ajukan Kata pengacara terdakwa Dikdik Sumarianto Dikdik menuturkan sejak dari awal Kedua terdakwa tersebut berkeyakinan tidak ikut melakukan penganiayaan Namun majelis hakim dalam putusannya menjemput keduanya tetap bersalah Apa yang terdakwa sampaikan bahwa sampai detik ini Baik CP maupun Joko Tidak melakukan apa yang ditutupkan jaksa Jadi hak terdakwa untuk melakukan upaya hukum akan dilakukan Sampai putusan yang seadil-adilnya Katanya Joko Susilo Satu terdakwa penganiaya supporter Persija Jakarta Haringga Sirla kecewa Dengan putusan hakim yang menjatuhkan bidana 7 tahun Di sidang putusan di ruang pengadilan negeri Bandung Selasa 21 Mei 2019 Selama ini Joko berkeyakinan tidak bersalah dan tidak memukul Haringga Sirla Di Stadion GBLA Pada 23 September 2018 lalu Di fakta persidangan Joko mengaku menyelamatkan dua perempuan yang terjebak di kerumunan masa Bernama Alia Mariani dan Layela Sari Kecewa Tapi saya pastra Saya ini tidak memukul Haringga Ada saksinya Alia dan Layla Sari Tapi sayang Layla mendadak hilang saat hendak menjadikan saksi Alia sendiri kan hadir di persidangan Memberikan kesaksian bahwa saya menolong dia dari keramaian masa yang mengeniaya Haringga Kata Joko Menurut Joko Banyak fakta persidangan yang dikesampingkan hakim Seperti fakta sidang ia menolong Alia dan Layla Sari Lalu menghimpun uang hingga 300 ribu dari Boboto untuk mengganti mangkok kaca milik pedagang bakso yang pecah Uang diserahkan ke Adang Ali Namun Vonisnya tetap tidak berubah bahkan vonisnya sesuai tuntutan jak saya ini 7 tahun Hakim tidak menjadikan itu sebagai pertimbangan Paling tidak yang meringankan untuk saya Itu saya kecewa Makanya saya mau banding Kata dia Saat rekonstruksi Joko menolak mereka ulang perbuatannya karena tidak memukul Di pengadilan Ia konsisten tidak memukul Haringga Karena saya Boboto sejati Bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan Penolakan dan pengingkaran saya selama proses hukum ini karena saya tidak bersalah Dan tidak memukul Haringga Saya bertanggung jawabkan Ujarnia Satu-satunya saksi yang melihat Joko memukul yakni Dhani Fahmi Alam Syah 17 tahun Rekan Joko yang sudah di vonis bersalah lebih awal dalam kasus yang sama Keterangan Dhani disandingkan dengan keterangan Alia Namun Hakim tetap menjadikan keterangan Dhani Sebagai pertimbangan utama Vonis Hakim tidak adil Jangankan mem vonis bebas Meringankan pun tidak Anak saya jelas sekali di persidangan dijelaskan Saksi menolong dua anak perempuan Dan menghimpun dana untuk mengganti mangkok pun tidak dipertimbangkan Vonis tetap 7 tahun Ujarnia Di samping itu, 5 terdakwa lainnya belum menyatakan sikap secara langsung Melalui pengacaranya Mereka memilih untuk mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya Atas keputusan itu kami memiliki waktu selama 7 hari Menurut KUHP Untuk pikir-pikir Kami menggunakan waktu itu untuk pikir-pikir Kata Dadang Submawijaya Pengacara 5 terdakwa Dengan keputusan Hakim tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung Melurki Maharandika Mengapresiasi karena menurutnya Hakim sependapat dengan tuntutannya Kami sangat mengapresiasi putusan Hakim hari ini Karena Hakim sepenuhnya sependapat dengan kami Terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa para terdakwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan Memang terbukti secara sah melakukan tindak pidana Kata Melur Para terdakwa oleh Hakim dinyatakan bersalah Dengan melakukan tindak pidana pemeroyokan Hingga tewas sesuai dakwaan kedua Yakni Pasal 170 Ayat 2 Ketiga KUHP Pidana Ketiga 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 Ket